Halo malah kerja aku dan kali ini aku bakalan cerita tentang kisah sedih eh tentang episode terakhir dari film Doraemon ya ya udah gimana langsung aja yuk Oke yang pertama ini episode yang terakhir yang menurut aku episode-nya bahagia banget tapi awalnya agak sedih iya itu Doraemon kan Nobita pertama sim dia berlalik ke Doraemon minta bantuan ke Doraemon karena dipukulin jayen Doraemon agak aneh karena dia tidak menjawab kata-kata Nobita dan Nobita mengasih tahu ke dia menelpon dorami dan dan ternyata baterai Doraemon sudah habis ya harus dibetulkan dengan baterai baru harunya dia punya cadangan di bagian telinga dia tapi karena Doraemon tidak punya telinga lagi jadi dia tidak punya baterai cadangan dan dia harus memakai baterai kembali tapi itu membuat Doraemon semua ingatannya hilang kepada Nobita dan juga teman-temannya Nobita gak mau kamu seperti itu Doraemonnya makanya Nobita lebih giat belajarnya dan sampai akhirnya Nobita lulus sekolahnya nah dan waktu di masa depan akhirnya dia berhasil menghidupkan menghidupkan Doraemon lagi dengan telinga cadangannya itu ending yang pertama ending yang ini ini cukup sedih ini tentang Nobita dan endingnya ini aku kasih tahunya tiga ya Nobita jatuh dari ketinggian dia terkena batu dan akhirnya dia kena koma yang cukup panjang dan maka itu buat dapat biayanya itu Nobita Nobita Doraemon harus menjual peralatan nya semua tapi sayangnya pas udah dapat uang buat operasi sayangnya operasinya gagal dan ada satu alat yang Doraemon gak tak jual yaitu alat kalau diminum bakalan dibolehin apa aja dan noraemon bilang boleh Nobita kemana saja dan akhirnya Nobita Nobita pergi ke surga nah ending yang selanjutnya ini endingnya terharu banget karena karena pertama awal sih Nobita juga minta Doraemon buat alat berantem buat sama giant tapi Doraemon gak mau Nobita bilang kenapa Doraemon seperti ini Doraemon bilang kalau dia pengen pulang ke masa depan karena polisi waktu aku suruh Doraemon pulang dan Nobita tidak izinin Noh Doraemon pergi untuk ke masa depan sampai ditarik kakinya dan orang tuanya bilang tolong lepaskan Doraemon dan Nobita tidur semalaman dan Nobita setuju kalau Doraemon boleh pulang dan malamnya Nobita tidur dan akhirnya Doraemon kembali ke masa depan seperti itu habis itu habis itu selanjutnya Nobita sedang dia sedang di rumah Suneo dan di Jaili dengan Suneo dan Jain dan kalau Nobitanya yang paling sedih karena Jain membohonginya kalau Doraemon sudah kembali dari masa depan dan dan kan ada satu alat yang dikasih Doraemon buat Nobita itu alat itu alat buat kalau bohong bakalan jadi kalau kita bohong bilangnya kalau cerah jadi buruk gitu dan akhirnya Suneo dan sama Jain ketipu dengan Nobita dan Nobita kembali pulang tapi dia sedih karena Doraemon tidak pulang kembali dan orang tuanya Nobita bilang kalau Doraemon sudah kembali dan itu dan Nobita tidak percaya dan ternyata pas dibuka pintu kamarnya karena efek minuman itu jadinya mereka berpalukannya dan itu kisah yang terakhir dan sebenarnya masih banyak ending Doraemon masih banyak tapi mohon maaf banget kalau aku bisanya cuma jadi gitu mohon maaf kalau kalian mau sampai full karena itu itu masih banyak episode terakhirnya yang di bilang semua orang ya udahlah teman-teman oke lah teman-teman mungkin di video ya video dari aku jangan lupa subscribe dan like dan channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 you